Intro Pemirsa Bupati Mahanokwari Selatan, Markus Suaran menyayangkan ketidakdisiplinan tendaga honorer dalam menghadiri apel perdana pasca libur lebaran 1439 Hijriah sehingga seni mendatang Bupati berjanji akan melakukan pengecekan jumlah pasti honorer di setiap OPD Apel perdana pasca libur lebaran 1439 Hijriah baru dilaksanakan Jumat 22 Juni 2018 di halaman kantor Bupati Mahanokwari Selatan Dipimpin langsung oleh Bupati Markus Suaran, kehadiran ASN maupun tenaga honorer menjadi sorotan Bupati Markus Suaran geram melihat hanya segelintir pegawai yang hadir mengikuti apel gabungan pasca libur lebaran yang berlangsung selama 10 hari Dengan tegas Bupati Waran berjanji senin mendatang dirinya akan mengecek dan menindak langsung pegawai honorer di masing-masing OPD Ia menyayangkan ketidakdisiplinan tenaga honorer yang tidak kunjung mengalami perubahan Sehingga nantinya dalam sidak, pihaknya juga akan melibatkan tim pemekaran Kabupaten Mansel Minta kepada masing-masing OPD Sampai dengan OPD catat yang lagi bari nama-namanya Di catat Yang lagi misalnya Tadi Senin saya mau turun ke SKPD-SKPD nama-namanya Ada yang benar atau tidak Saya mau cek langsung Dia masuk honor lewat mana Pintu kah jendela kah saya mau cek Karena honor itu tidak tergantung tidak ada dasarnya Artinya ada dasar SK Tetapi saya punya hak untuk membencikan atau tidak itu kebenaran yang ada di Bupati Sebab apa saya terima banyak-banyak Tapi Pak balas Tuhan kan memang merah Ini pengetahuan Kabupaten Manselatan saya dibatkan Bupati juga meminta agar pegawai honorer tidak bertindak melebihi AISEN Sebaliknya AISEN mulai dari pimpinan OPD hingga staff Harus memberdayakan pegawai honorer dalam tugas pekerjaan sehari-hari Sehingga tidak menimbulkan kesenjangan Bupati juga mengingatkan agar baik AISEN maupun honorer Menjaga sikap dan saling menghargai Sesuai posisi di masing-masing OPD Agar tercipta keharmonisan dalam menunjang pekerjaan dan program OPD Sekali lagi tetangga kontrak yang ditindiri berbeda dari AISEN Sebaliknya pun AISEN Mulai dari pimpinan OPD sampai dengan Staff AISEN berdayakan kebaga kontrak Sehingga Jangan Dengan OPD masing-masing ada gap gap pada kelompok-kelompok Suduh Ini apa ini Akhirnya nanti Ada kelompok si A, si B Nah kita bikin Gerakan sambal Supaya Bupati D Bupati D dia jatuh-jatuhnya memahaman yang baik. Ada sesuatu, dicarakan berbaik dengan pimpinan OPD Anda atau kepala bidang Anda secara baik. Jangan bikin kelompok-kelompok. Sementara itu, berdasarkan pantauan kesuari channel di hari pertama masuk kerja di lingkup BEMKAP Mansel, suasana perkantoran terlihat sepi dan beberapa pimpinan OPD nampak hadir di kantor bupati karena adanya pertemuan internal pimpinan OPD bersama Wakil Bupati Manukwari Selatan. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan.